Ketika kecelakaan itu melihat sosok yang tak kasar mata, melihat sosok yang gak biasa mereka liat gitu ya, lewat di depan mereka sampai akhirnya terjadinya kecelakaan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, hari ini kita akan membahas tentang misteri tol Cipali. Tol Cipali ini merupakan sebuah tol yang langganan banget gitu ya, mengalami tragedi-tragedi yang bisa dikatakan mengerikan gitu geng. Kecelakaan lah, dikabarkan juga disana ada aura-aura mistis gitu ya. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa yang sebenarnya ada di tol Cipali geng. Nah sebelumnya gue mau ngasih tau ke kalian dulu tentang tol ini. Tol Cipali merupakan singkatan daripada Jalan Tol Cikopo-Palimanan, jadi singkat dengan Cipali. Jadi tol ini menghubungkan daerah Cikopo-Puwakarta dan Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Panjang daripada tol ini tuh sekitar 116 km geng. Jadi cukup panjang ya. Bisa dikatakan tol ini merupakan salah satu tol dengan ruas jalan terpanjang di Pulau Jawa. Dan termasuk tiga paling besar di Indonesia geng. Banyak hal-hal aneh atau hal-hal mistis yang terjadi di tol ini geng. Nah salah satunya nih ya, banyak yang bersaksi atau mengaku kalau ketika mereka melewati tol Cipali ini, seakan-akan mereka itu masuk ke alam gaib gitu geng. Jalan yang membentang panjang ini terdapat titik-titik mistisnya geng. Jadi setiap pengendara yang lewat di tol ini itu pasti melalui titik-titik mistis tersebut. Tol Cipali ini dipercaya sangat angker. Karena memang sering sekali terjadi kecelakaan di sana. Dan juga dikabarkan kalau di tol ini terdapat sesosok makhluk gaib alis hantu yang bernama Hantu Bleneng Teronggok. Ketika tol ini dibangun juga, ada sebuah batu yang sangat besar dan tidak bisa digeser. Alhasil pembangunan jalan tol inilah yang harus mengalah gitu ya. Jadi pembangunan jalan tol ini harus bergeser sedikit menghindari batu besar tersebut. Karena kan secara logika aja nih geng ya. Kalau sebuah batu besar sekarang teknologi sudah semakin canggih, itu tidak ada kata tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa dihancurkan. Namun ada sebuah pengecualian untuk batu yang berada di pembangunan tol Cipali ini. Karena memang dikatakan batu ini bukan batu sembarangan, namun merupakan sebuah batu besar yang mengandung unsur mistis. Menurut warga sekitar, mereka percaya kalau batu ini, batu raksasa yang bernama Batu Bleneng, itu merupakan sebuah tutup atau penyumbat daripada lahar gunung merapi yang masih aktif. Dan ini sudah ada sejak jaman era pajajaran geng. Jadi kalau batu itu digeser, maka akan keluar lahar panas dari bawah batu tersebut. Ya ini masih kepercayaan masyarakat sekitar ya geng. Kalau memang itu benar real, mungkin sudah ada peneliti-peneliti yang meneliti tempat tersebut. Apakah benar di bawahnya itu ada unsur lahar panas? Dari batu raksasa inilah banyak tersebarnya roh-roh jahat di sekitar batu tersebut atau tidak jauh dari tol Cipali ini. Dan di daerah batu tersebut merupakan sebuah pendopo atau sebuah tempat tinggal yang dikuasai oleh Kigede Raksawana. Namun yang jadi pertanyaannya, benarkah semua kecelakaan yang terjadi di tol Cipali ini ada hubungannya dengan batu raksasa atau batu beleneng ini geng? Memang kalau kita perhatikan, angka kecelakaan di tol Cipali ini sangat tinggi. Banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu ya ketika kecelakaan terjadi. Dan para korban yang selamat kadang-kadang tuh membuat sebuah pengakuan yang tidak masuk akal. Dimana mereka kadang ketika kecelakaan itu melihat sosok yang tak kasat mata, melihat sosok yang gak biasa mereka lihat gitu ya. Lewat di depan mereka sampai akhirnya terjadinya kecelakaan. Nah hal inilah yang menyebabkan masyarakat beranggapan kalau kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi karena adanya unsur mistis. Dan semua ini disebabkan oleh batu beleneng yang ada di dekat tol tersebut. Gak cuma soal kecelakaan yang terjadi di tol ini, bahkan di saat-saat pembangunan tol ini itu banyak banget kejadian-kejadian yang tidak masuk akal terjadi geng. Dan semenjak tol ini jadi, diceritakan kalau di setiap titik atau di setiap ruas jalan itu masing-masing ada penghuninya. Yang alhasil membuat kecelakaan di tempat tersebut berbeda-beda ceritanya gitu geng. Memang menurut orang-orang, banyak kejadian yang terjadi di tol Cipali ini ya berhubungan dengan batu beleneng tadi. Karena memang kalau diperhatikan, batu beleneng ini letaknya itu cukup berbahaya. Batu ini terlihat seperti menggantung di pinggir jalan tol dengan posisi yang miring. Kalau dipikir secara logika, sewaktu-waktu batu ini dapat menggelinding atau jatuh ke bawah menimpa orang yang sedang melintasi jalan tol Cipali. Namun sesuai dengan anggapan orang-orang tentang batu ini, memang ada hal mistis yang membuat batu ini tetap kokoh berdiri meskipun miring di tempat tersebut. Menurut juru kunci yang ada di sana, batu beleneng ini sebenarnya sudah ada sejak saat dulu dan merupakan batu yang menghambat letusan gunung merapi. Nah, dianggap kalau di bawah batu ini ada sebuah lubang besar yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan lahar gunung merapi. Menurut cerita orang-orang, di zaman dahulu ada seseorang yang dapat mengendalikan batu ini dan menjadikan batu ini sebagai tutup atau penyumbat lubang tersebut. Jadi memang ada mitos dan kisahnya gitu geng. Kepercayaan masyarakat terhadap batu beleneng ini bahkan sampai membuat heboh. Yaitu ketika jalan tol Cipali ini dibangun, masyarakat berbonong-bonong untuk menjaga batu ini agar tidak dipindahkan. Dan bahkan pembangunan tol Cipali ini harus berurusan dengan penjaga-penjaga gaib yang ada di sekitar batu beleneng. Nah, disinilah terjadi sebuah kejadian yang sangat mengerikan, membuat bulu kuduk merinding ya. Yaitu alat-alat berat para kontraktor atau alat-alat berat para pekerja proyek itu tidak bisa atau tidak mampu memindahkan batu ini geng. Bahkan untuk menghancurkannya pun tidak bisa. Dan bahkan ketika ada salah satu pekerja yang nekat mencoba untuk menghancurkan batu ini, malah tewas dalam beberapa waktu setelah merencanakan hal tersebut geng. Dan hal inilah yang membuat kontraktor daripada jalan tol Cipali ini mengambil keputusan untuk tidak menghancurkan batu tersebut, namun lebih kepada membuat pengalihan jalan. Nah, seharusnya jalan tol Cipali ini kalau dari batu tersebut ya geng, batu beleneng ini, itu lurus aja kalau batu itu dapat dihancurkan. Namun karena batu ini tidak bisa diapapain gitu ya, akhirnya si kontraktor menyerah dan mengalah dan membuat jalan tol Cipali ini agak sedikit berbelok di dekat batu beleneng ini geng. Oke, sekarang mari kita bahas tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tol Cipali geng. Seperti yang gue katakan tadi, batu beleneng ini dipercaya masyarakat itu memiliki unsur gaib. Namun, menurut juru kunci, justru batu ini tuh tidak menunjukkan hal berbahaya untuk orang yang berkendara di dekat batu tersebut. Jadi batu ini tuh lebih kayak ya nggak usah diganggu gitu. Karena memang batu ini pun tidak mengganggu para manusia yang melintasi jalan tol Cipali. Ternyata ada sebuah tempat yang menjadi tempat tinggal daripada roh jahat dengan karakter pembunuh. Tempat yang dimaksud adalah sebuah tempat dengan nama Gunung Karut. Dan Gunung Karut ini menjulang tinggi. Bahkan sampai masyarakat menganggap kalau Gunung Karut ini merupakan sosok raksasa yang setiap tahunnya akan meminta tumbal. Menurut pengakuan para warga sekitar, jalan tol Cipali ini di saat pembangunannya itu sudah memakan sebanyak 9 korban, geng. Nah, menurut juru kunci, saat melintasi tol Cipali ini bukan hanya dituntut untuk berhati-hati, geng. Namun pengendara juga dituntut untuk memiliki iman yang kebal dan tebal alias nggak penakut gitu, geng. Karena menurut para juru kunci, tol Cipali ini memang dihuni oleh makhluk gaib yang terkadang menjadi penyebab daripada kecelakaan. Setidaknya dalam satu bulan, itu ada tiga kali kecelakaan yang terjadi di tol Cipali ini, geng. Nah, hal inilah yang menyebabkan para juru kunci mencari tahu gitu ya apa yang menyebabkan kecelakaan ini. Dan ternyata setelah ditemukan atau setelah diterawang, penyebabnya adalah makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Tol Cipali sendiri bisa dikatakan adalah sebuah tol yang baru saja dioperasikan alias baru dibuka untuk umum. Namun, track recordnya dalam merunggut nyawa alias kecelakaan yang terjadi di sana sampai orang-orang mati gitu ya, itu banyak sekali, geng. Bisa dikatakan ini merupakan kecelakaan yang tingkatnya tinggi di tempat yang baru dibuka gitu ya, sekelas tol Cipali yang baru saja dioperasikan gitu. Dan bahkan di sana ada ratusan bangkai mobil bekas kecelakaan. Dalam tahun ini aja nih, geng ya, bisa dikatakan sudah ada 22 kecelakaan yang terjadi. Dan kabarnya ada 32 orang yang menjadi korban tewas secara menggenaskan di tol Cipali ini. Lokasi yang paling mencolok daripada tol Cipali ini adalah kilometer 178. Sepanjang kilometer jalan tol ini, itu sudah banyak sekali kejadian atau kecelakaan yang terjadi, geng. Menurut juru kunci dan paranormal yang ada di sana, keangkeran daripada tol Cipali ini, itu terus berantai. Maksudnya berantai itu adalah, tol ini itu sebenarnya memang sudah mistis, sudah ada aura negatifnya gitu. Namun, setiap kecelakaan yang terjadi di sana, pasti ujung-ujungnya ada yang tewas. Orang yang tewas inilah yang akhirnya rohnya itu menjadi penghuni baru di tol Cipali. Nah, itulah yang dimaksud dengan terus berantai gitu ya. Dari satu kecelakaan, tiba-tiba ada kecelakaan yang lain lagi. Itu adalah sosok roh korban kecelakaan sebelumnya yang ingin mencelakakan atau mencari korban yang lain, geng. Buat kalian yang mungkin mau melintasi tol ini, nih gue kasih tau beberapa titik yang menjadi titik angker daripada tol Cipali, geng. Yang pertama ada kilometer 90, lalu ada kilometer 178, dan kilometer 182. Nah, tiga titik ini terkenal tempat yang sangat berbahaya gitu ya. Nah, di kilometer 90 inilah terdapat batu bleneng atau batu raksasa yang kita ceritakan tadi, geng. Nah, di daerah ini dipercaya batu bleneng tadilah yang menyebabkan banyak korban kecelakaan di sana. Pasti kalian bertanya-tanya gitu ya, kira-kira penampakan apa aja yang pernah terjadi di tol Cipali, sehingga orang-orang bisa hilang fokus dan kecelakaan di tempat ini. Oke, kita bahas satu persatu penampakan-penampakan yang pernah terjadi di tol Cipali. Yang pertama, hantu wanita menyeberang jalan. Ada sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang supir. Di saat itu, dia sedang melintas di tol Cipali ini. Dan waktunya itu pada saat tengah malam, geng. Nah, tiba-tiba aja ketika dia melintas, ada seorang perempuan yang sedang menyeberangi jalan tol Cipali tersebut. Hal ini ternyata nggak cuma dialami oleh sang supir, karena banyak pengakuan orang-orang, mereka sempat mengalami hal yang sama. Nah, tepatnya di kilometer 178, atau di sekitar Kertajati hingga ke Sumberjaya, geng. Di titik ini juga sering sekali terjadi kecelakaan. Nah, bisa jadi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu ya, itu adalah ulah dari sosok perempuan yang terlihat ini. Atau justru perempuan ini adalah salah satu korban yang meninggal dunia, sehingga menjadi penghuni tempat tersebut, geng. Secara logika nih, geng ya, kejadian perempuan yang menyeberang ini memang agak sedikit aneh. Karena kalau dipikir-pikir, untuk apa seorang perempuan di tengah kegelapan menyeberang jalan tol? Terus juga jalan tol ini kan nggak boleh sembarangan orang masuk, gitu ya. Karena aturannya memang sangat ketat, gitu ya. Namanya juga jalan bebas hambatan. Kalau ada orang yang menyeberang, ya otomatis ditabrak, gitu, geng. Oke, kita ke penampakan selanjutnya. Yang kedua, penampakan raksasa di dekat flyover. Kejadian ini di flyover kilometer 166. Bukan hanya sesosok hantu wanita yang ada di tol Cipali ini. Ternyata, sebagian orang mengaku pernah melihat sosok raksasa, ya gue nggak tahu nih sosok raksasa yang dimaksud seperti apa, tapi yang pernah gue denger nih ya. Raksasa ini kalau misalkan kita lihat ke atas itu, bahkan kita cuma sampai lihat sebatas dengkulnya doang. Nah, itu beberapa orang pernah mengalami kejadian kayak gini. Penampakan sosok ini itu dikatakan pernah terjadi di tengah jalan persis. Dan orang-orang percaya kalau kehadiran sosok raksasa ini memang bertujuan untuk mencelakai para pengendara yang melintasi jalan tol Cipali, geng. Lalu ketika berita ini tersebar, menurut beberapa orang, kalau si orang yang melihat hantu raksasa tadi itu hanya berhalusinasi. Namun, hal ini dapat dibantah karena banyak pengakuan yang mengatakan mereka pernah mengalami hal yang sama. Jadi, bukan hanya pengakuan dari satu orang. Ya, bisa jadi berita ini valid gitu ya, karena banyak orang yang merasa pernah mengalami hal yang sama. Penampakan selanjutnya, yang nomor tiga, yaitu tol Cipali ini berkaitan dengan makam Mbah Samijem. Menurut cerita orang-orang sekitar ya, sebelum tol Cipali ini dibuat, ada sebuah makam yaitu makam Mbah Mijem itu sudah ada di sana. Dan bahkan bisa dikatakan jauh sebelum kota Majalengka berdiri sendiri. Dan bahkan sebelum tol ini dibangun, makam daripada Mbah Mijem ini sudah ada di sana, geng. Sebelumnya makam ini berada di tengah jalan tol Cipali. Sampai akhirnya, makam ini digali dan mayatnya dipindahkan ke pinggir jalan tol Cipali, geng. Sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang makam Mbah Samijem ini, geng. Nah, menurut cerita, di saat para pekerja proyek ingin memindahkan makam daripada Mbah Samijem ini, mereka itu justru melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu memindahkan makam tanpa memanjatkan doa atau ritual-ritual khusus. Makam ini hanya dipindahkan dengan cara biasa, digali, lalu dipindahkan atau dikubur kembali di pinggir jalan tol. Nah, hal inilah yang membuat sebuah kefatalan gitu ya. Nah, itu dia tadi hal-hal mengerikan daripada tol Cipali ini. Nah, apakah tol Cipali ini satu-satunya tempat mengerikan? Ternyata enggak. Karena banyak jalan-jalan tol lain di Indonesia yang bisa tergolong jalan tol angker, geng. Menurut berita yang beredar, ada beberapa jalan tol yang memang keangkerannya itu sangat-sangat menyeramkan. Yang pertama ada tol Cipularang, tol Jagorawi, tol Pantura, dan yang terakhir baru, tol Cipali ini sendiri. Dan cerita daripada Cipali ini memang selalu berkaitan dengan tempat mistis, yaitu Batu Beleneng tadi. Namun perlu kalian ketahui, geng. Ya, bisa jadi tidak semua kecelakaan ini disebabkan oleh makhluk gaib. Namun, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan orang-orang mengalami kecelakaan di tol ini, geng. Nah, terlepas dari pembahasan mistis, bisa dikatakan sebagian besar kecelakaan di sana itu terjadi karena kelalaian daripada si pengemudi atau kondisi daripada kendaraan yang tidak lagi memadai. Nah, menurut kalian gimana, geng? Mungkin kalian di rumah pernah lewat di tol Cipali, gitu ya. Apakah kalian merasakan ada hawa atau hal-hal mistis yang tidak normal di sana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Geng, geng. Kita akan membahas tentang jembatan-jembatan yang angker. Jembatan-jembatan yang akan kita bahas kali ini adalah jembatan-jembatan di Indonesia. Dan mungkin ini bisa menjadi patokan buat kalian untuk ya lebih hati-hati aja kalau lewat di jalur ini. Ya kan? Ada jam-jam tertentu yang mungkin sepi, gitu ya. Mungkin aura mistisnya tiba-tiba hadir, gitu. Nah, jadi lebih berjaga-jaga ya. Kalau kita berbicara tentang jembatan ya, banyak banget cerita-cerita dari zaman dulu secara turun-temurun diceritakan kepada kita. Misalkan dikatakan ada sebuah jembatan yang dibangun menggunakan tumbal. Terus juga ada jembatan yang dimana lokasinya itu menjadi tempat favorit untuk bunuh diri. Ya kan? Terus juga jembatan yang digunakan untuk tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Jadi bermacam-macam cerita ya. Yang namanya jembatan ini, itu bisa dikatakan adalah sebuah tempat yang kadang-kadang bisa rame banget. Yang kadang-kadang juga bisa sepi banget, gitu. Nah, tim Kamar Jerry sudah merangkum beberapa jembatan yang mungkin sangat familiar dengan kalian. Dan bahkan kalian tinggal di kota tempat keberadaan jembatan ini ya. Dan jembatan ini mempunyai cerita horor dan hal-hal mistisnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan cerita satu persatu jembatan apa aja yang memiliki cerita horor. Oke, yang pertama nih, Jembatan Merah Surabaya. Jembatan Merah merupakan sebuah jembatan yang sangat terkenal dan banyak banget sejarahnya, gitu ya. Dan ini merupakan jembatan tempat terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jembatan ini dikenal bukan hanya karena sejarahnya, namun masyarakat Surabaya sendiri sudah sangat familiar dengan cerita-cerita horor yang berasal dari jembatan ini. Mungkin teman-teman ada yang dari Surabaya, bisa sharing juga cerita gitu, mungkin punya pengalaman apa gitu dengan Jembatan Merah Surabaya ini ya. Nah, Jembatan Merah Surabaya ini beralamat di Jalan Kembang, Jepun, nomor 192, kecamatan Pabean Cantian, kota Surabaya. Salah satu cerita horor di jembatan ini adalah terciumnya bau darah, bau anjir darah setiap malam hari tiba. Dan ini nggak cuma dialami oleh 1-2 orang. Banyak orang yang mengalami dan mencium bau darah di lokasi ini. Kejadian lain adalah adanya suara-suara semacam tentara zaman dulu. Adanya suara baris berbaris, suara tentara Jepang, dan bahkan beberapa orang pernah menemui sesosok dengan pakaian lengkap seperti tentara zaman dahulu. Serem banget ya kalau berada di sini ya. Oke, kita lanjut ke jembatan selanjutnya nih, geng. Jembatan Ancol, Jakarta Utara. Jembatan Ancol adalah sebuah jembatan yang dikenal cukup banyak wisatawan yang datang ke sana. Karena memang kalau dari jembatan ini, itu pemandangannya cukup indah dan berdekatan dengan Taman Impian Jaya Ancol, Dufan gitu ya. Namun selain pemandangan yang indah, jembatan Ancol ini dikenal dengan status horornya. Karena ini udah certified banget, udah dikonfirmasi oleh banyak orang, memang di tempat ini banyak penghuninya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan cerita si manis jembatan Ancol. Nah, ini adalah kisah nyata yang bukan semata-mata diangkat karena karangan, enggak? Si manis jembatan Ancol diangkat menjadi film di era 1990-2000an gitu, dan menjadi sebuah film seris yang cukup banyak penggemarnya. Nah, berbicara tentang zaman dulu, geng, orang-orang tuh nggak kayak zaman sekarang yang terlalu banyak ngarang dalam membuat sebuah film. Kalau zaman dulu memang banyak hal-hal yang masih tabu untuk diangkat, hal-hal horor yang masih mentah gitu untuk diangkat, dan dijadikan film. Termasuk si manis jembatan Ancol ini. Nah, banyak kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sesosok wanita cantik yang lalu-lalang atau berjalan-jalan di jembatan Ancol ini. Nah, sesosok perempuan cantik itulah yang disebut dengan si manis jembatan Ancol. Jadi dia ini adalah hantu yang menghuni jembatan Ancol tersebut. Nah, banyak orang yang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok hantu si manis jembatan Ancol ini. Namun sayangnya, untuk saat ini ya, mungkin arwah gentayangan dari si manis jembatan Ancol ini sudah menghilang, geng. Karena memang kejadiannya itu bisa dikatakan sekitar puluhan tahun yang lalu. Jadi, kalau untuk saat-saat ini, saat-saat sekarang ini datang ke sana, ya mungkin kalian akan menemui sosok-sosok misterius atau energi-energi negatif dari penghuni di sana, namun agak susah untuk bertemu dengan yang namanya si manis jembatan Ancol. Ya kan? Karena seiring berjalan waktu, otomatis penghuninya bertambah dan berganti mungkin ya. Ada yang berani mungkin buat mencoba uji nyali di sana, silahkan datang ke jembatan Ancol di Jakarta Utara. Oke, jembatan selanjutnya. Jembatan Ampera Palembang. Berbicara tentang jembatan Ampera, sebenarnya look-nya itu cakep banget ya. Udah kayak luar negeri. Dan gue udah pernah lewat sana ketika gue mudik dari Jakarta ke Aceh pakai mobil pribadi. Ya kan? Gue nyetir langsung di atas jembatan itu dan gue lihat, anjir keren parah ini jembatan. Namun, ketika gue mampir untuk makan di daerah tersebut, gue tiba-tiba aja dapet cerita dari orang-orang sekitar kalau ternyata di jembatan Ampera ini bukan terkenal karena keindahannya doang. Namun juga karena kisah horornya. Dimana di sana itu, geng? Ada hantu yang disebut dengan hantu banyu. Banyu itu air ya. Kalau dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Melayu, pokoknya hantu banyu. Hantu air. Apa gue salah? Apa banyu itu angin? Toba deh, tinggalkan komentar di bawah ya kalau misalkan gue salah nih. Cerita hantu banyu ini banyak tersebar isunya di kalangan masyarakat. Karena dikabarkan banyak dari warga Palembang yang sedang memancing di daerah tersebut tiba-tiba saja menghilang atau ditemukan tidak bernyawa, geng. Nah, muncullah spekulasi di tengah masyarakat kalau orang-orang yang menjadi korban ini adalah korban dari hantu banyu. Wujud dari hantu banyu ini sendiri adalah manusia dengan setengah siamang. Kalau kalian nggak tahu siamang itu salah satu jenis kerah gitu, geng. Dikabarkan, hantu banyu ini sebenarnya bukan sesosok yang fix berasal dari dunia jin atau setan gitu ya. Jadi dia bukan sepenuhnya hantu gitu. Tapi melainkan orang yang gagal dalam menuntut ilmu hitam. Yang dimana dia terjebak di tengah-tengah dua dunia. Yaitu dunia gaib dan dunia nyata manusia gitu ya. Gimana? Buat kalian mungkin ada yang dari Palembang bisa tinggalkan komentar di bawah tentang cerita hantu banyu ini. Atau kalian punya cerita lain tentang hal-hal horror yang terjadi di jembatan Ampera. Tapi jujur aja gue suka banget liat jembatan Ampera karena ini megah banget, keren banget dan menjadi sebuah ikon juga buat kota Palembang. Oke, kita lanjut ke pembahasan jembatan selanjutnya. Jembatan selanjutnya bernama Jembatan Barelang Batam. Jembatan Barelang ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antar pulau-pulau yaitu pulau Batam, pulau Nipah, pulau Tonton, dan pulau Repang. Terus ada juga pulau Galang dan yang terakhir pulau Galang Baru, geng. Jika diperhatikan, jembatan Barelang ini terlihat biasa aja. Layaknya jembatan-jembatan pada umumnya. Namun, jembatan ini adalah sebuah jembatan yang konon katanya pada zaman dahulu menjadi sebuah tempat favorit untuk orang-orang yang putus asa bunuh diri. Entah kapan awal mula tempat ini dijadikan untuk tempat bunuh diri. Tidak tahu asal-masalnya ya. Namun, semenjak pertama kali ada kasus bunuh diri di sana, arwah yang bergentayangan di jembatan itu menjadi sosok yang selalu mendoktrin orang-orang yang berada di jembatan tersebut untuk bunuh diri lagi, geng. Jadi kayak misalkan kalian lagi galau, putus asa dengan hidup, pikiran kosong, gitu ya, lagi sedih. Apabila kalian menenangkan diri di tempat itu, tiba-tiba aja kalian semacam mendengarkan bisikan atau dorongan untuk melakukan bunuh diri hingga mati di tempat itu. Nah, yang bertanggung jawab mendoktrin atau membisikkan kalian kalimat-kalimat bunuh diri itu adalah arwah dari orang yang pertama kali bunuh diri di tempat itu. That's why tempat itu menjadi sangat angker dan sangat rentan untuk orang-orang yang bersedih. Jadi kalau misalkan kalian warga yang ada di sana, kalau misalkan lagi sedih, lagi putus asa, lagi galau, jangan pernah berada di jembatan itu. Karena kalian akan memiliki keinginan atau hasrat untuk melakukan bunuh diri. Gimana? Teman-teman yang dari Batam mungkin bisa sharing juga ke kita tentang jembatan ini. Tinggalkan komentar di bawah ya. Kita lanjut ke jembatan selanjutnya. Jembatan selanjutnya bernama Jembatan Pasupati Bandung. Jembatan yang satu ini beralamatkan di kecamatan Bandung Wetan, kota Bandung, Jawa Barat. Jembatan ini menghubungkan bagian utara kota Bandung dengan timur kota Bandung dan memiliki bangunan yang sangat-sangat megah, geng. Masih dengan cerita yang sama, yaitu jembatan yang digunakan tempat untuk bunuh diri. Dikabarkan, ada seorang wanita yang di saat itu menggunakan baju merah melompat dari jembatan tersebut untuk melakukan bunuh diri hingga tewas. Mulai dari saat itulah jembatan ini akhirnya dihuni oleh sosok perempuan yang bunuh diri tersebut. Sesekali arwah dari perempuan ini terlihat bergentayangan di jembatan tersebut, geng. Dan kalau misalkan dalam kondisi sepi, kalau ada orang yang sedang berada di sana, perempuan ini akan tiba-tiba datang menghampiri orang tersebut dan menghilang. Jadi semacam hantu yang iseng aja gitu datang melihatkan diri untuk memberitahu orang-orang kalau sebenarnya dia ada. Oke, kita lanjut ke cerita jembatan selanjutnya. Kalau bercerita tentang jembatan Suramadu, ini sebenarnya adalah sebuah jembatan yang keren banget juga kayak jembatan Ampera. Karena ini merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dengan pulau dari kota Madura. Jadi kalau orang Madura mau ke Surabaya melalui jembatan ini. Jembatan ini selain megah juga dikenal dengan aura mistisnya dimana pernah terlihat sesosok sundel bolong yang sedang bergentayangan di lokasi ini. Namun belakangan karena ramainya lalu-lalang di jembatan ini akhirnya sosok tersebut sudah pindah atau tidak lagi berada di jembatan tersebut. Pada awal-awal dibangun memang banyak orang yang agak-agak ragu gitu ya melewati jembatan ini karena adanya sosok tersebut. Cuman untuk sekarang karena memang sudah ramai banget gitu ya sudah menjadi jalan utama gitu ya antara Surabaya dan Madura akhirnya sosok ini sudah menghilang. Jadi memang dimanapun dalam kondisi apapun suatu tempat itu kalau memang sepi tidak ada penghuninya pasti ada penghuni dari alam lain yang datang untuk menempati tempat tersebut. Selanjutnya kita ke kota Semedang ada sebuah lokasi yang bernama Jembatan Cincin. Jembatan Cincin adalah sebuah jembatan yang dibangun pada era kolonial Belanda. That's why kalau kita perhatikan Jembatan Cincin ini bentuknya itu sangat khas seperti vibe zaman dulu. Nah di tempat ini masih dengan cerita yang sama pernah ada seorang wanita yang bunuh diri di tempat ini. Itulah kenapa jembatan yang beralamatkan di Jalan Cikuda Hargamana kecamatan Jatinagor ini sangat terkenal dengan keangkerannya. Banyak orang yang menyumpai sosok kuntilanak yang menangis di sana. Sering sekali kuntilanak ini hadir dan mengganggu orang-orang yang sedang berada di jembatan ini geng. Ada yang berani coba untuk datang ke sana malam-malam uji nyali? Seakan dicoba. Kita sekarang ke Indramayu geng. Salah satu jembatan yang sangat-sangat horor dikenal oleh masyarakat Indramayu adalah jembatan Eretan. Dimana di jembatan ini sering sekali terjadi hal-hal yang mistis atau hal-hal yang horor yang dialami oleh para pengendara. Jembatan ini dihuni oleh sesosok hantu perempuan yang dimana sering sekali bergentayangan dan terkadang orang-orang yang bukan berasal dari Indramayu terjebak dengan sosok horor ini geng. Nah biasanya sosok horor ini akan meminta bantuan untuk diantarkan ke sebuah tempat. Ketika di dalam perjalanan orang ini akan tersadar kalau yang dia bawa itu bukan manusia asli melainkan sosok kuntilanaknya. Dan ini terjadi tidak hanya satu dua kali dan bahkan sering sekali ketika dalam perjalanan orang tersadar kalau itu bukan sosok manusia anjing gue merinding nih dan dia sadar kalau dia sedang berada di tengah kuburan. jadi buat kalian yang lewat jembatan ini banyak-banyak berdoa dan lebih hati-hati ya. Lokasinya di Indramayu. Selanjutnya jembatan Comal apa Komal gue gak tahu nih cara bacanya apa Comal ya. Comal Pemalang gitu ya. Buat teman-teman pemalang boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Di sekitar jembatan ini ada sebuah makam yang tidak terawat dan tidak diketahui siapa yang tergubur di sana. Makam itulah yang menjadi penyebab angkernya jembatan ini. Beredar isu kalau makam tersebut adalah makam seorang pekerja yang meninggal dunia saat membangun jembatan tersebut. Dan orang tersebut dimakamkan persis dekat jembatan itu karena memang mungkin zaman dulu ya mayatnya tidak dipulangkan pembangunan jembatan itu juga mungkin lagi crowded atau gimana akhirnya dimakamkan seadanya di lokasi tersebut. Hal itulah yang menyebabkan jembatan ini menjadi sangat-sangat angker. Terutama pada malam hari jembatan ini jangan coba-coba deh datang di sana di saat sepi. Udah pasti kalian akan bertemu dengan sosok mistis atau hantu penunggu jembatan tersebut. Oke geng itulah dia tadi beberapa jembatan angker yang ada di Indonesia. Mungkin semua rangkuman dari tim kamar jiri kurang lengkap kurang banyak jembatannya. Kalian mungkin punya cerita sendiri dari jembatan-jembatan angker yang mungkin ada di lokasi tempat kalian tinggal. Kalian bisa sharing dengan kita kalian tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan hal angker apa yang ada di jembatan tersebut. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.